Hai semua Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu HDR Oficial Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip seputaran ini teman-teman ya Microsoft Word Nah disini akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara membuat komen di Microsoft Word entah itu komen kata ataupun komen paragraf Nah nanti akan saya berikan contoh-contohnya teman-teman ya ataupun komen kalimat Oke cara membuatnya gimana teman-teman disini saya buka dulu Microsoft Word Nah disini sudah saya kasih contoh di sebelah kanan ini ada komen ya coba saya klik Nah disini contoh komen yang saya komen adalah kata berikut yang ada tandanya kemudian komentarnya ini teman-teman muncul di kanan bawah ini ya dan waktunya 3 menit yang lalu saya bikin komennya Oke cara membuatnya gimana ini saya close dulu komennya Nah misalnya saya ingin membuat komentar sebuah kata teman-teman berarti teman-teman langkah pertama di blok dulu katanya seperti ini yang mau di komen ya Oke nah setelah di blok katanya seperti ini teman-teman bisa di klik yang atas ini teman-teman yang atas ini insert kalau nggak salah Oke setelah di klik insert teman-teman klik komen yang ini ya kanan ini dan masukkan komennya teman-teman misalnya komennya saya contoh saja ini teman-teman ya ini hanya contoh Nah misalnya komennya seperti ini teman-teman Nah setelah itu teman-teman tinggal di close aja yang kanan ini Oke teman-teman dan setelah di close kan disini nggak muncul nih teman-teman ingin melihat komennya tinggal di klik yang ini teman-teman Oke si komen teman-teman klik dan sudah muncul ya misalnya komen yang bawah ini nah ini komen yang merupakan sudah muncul disini teman-teman Kemudian misalnya saya ingin membuat komen sebuah kalimat Nah caranya sama teman-teman coba di blok kalimatnya Oke setelah kalimatnya di blok teman-teman klik insert lagi kiri atas kemudian pilih komen Nah disini tinggal tuliskan komennya teman-teman misalnya hanya komentar Nah ini contoh saja ya apabila sudah teman-teman bisa di close Nah disini kadang muncul sendiri ya karena beda baris mungkin teman-teman ya Oke kemudian teman-teman coba di klik Nah disini akan muncul teman-teman Kenapa yang atas ini jadi satu mungkin karena hampir mirip barisnya teman-teman jadi dia jadi satu ya Oke Kemudian saya kasih contoh lagi misalnya cara membuat komentar satu paragraf Nah caranya gimana teman-teman caranya sama saja teman-teman blok dulu paragrafnya Nah setelah itu saya kasih cara yang lain ya teman-teman coba klik kanan kemudian pilih new comment oke Nah nanti akan muncul disini tinggal diketikan saja teman-teman ini adalah komen baru ini ini contoh saja teman-teman ya Nah komentarnya terserah teman-teman mau komentar apa disini ya karena biasanya kan kita memberikan sebuah catatan ya di sebuah paragraf atau kalimat Nah ini kalau udah kita close dan komentarnya sudah jadi teman-teman jadi komentar kata sudah jadi komentar kalimat sudah jadi komentar paragraf pun juga sudah jadi teman-teman tinggal kita lihat ini ya oke mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara membuat komentar atau komen di microsoft word terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh